LALANG DI LADANG Ia menjawab katanya, Orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia, Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, Dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, Dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, Demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, Dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, Dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api, Disanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya, Seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, Hendaklah ia mendengar. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dengan perumpamaan Injil tadi, Dengan tegas disampaikan, Bahwa gandum adalah simbol kebaikan, Dan lalang adalah simbol kejahatan. Kebaikan itu jelas ditaburkan oleh Allah, Dan kejahatan itu ditaburkan oleh Iblis, Di tanah dan lahan yang sama. Gandum dan lalang itu, Kebaikan dan kejahatan itu, Dibiarkan tumbuh dan berkembang bersama. Namun parwaktunya, Akan dipisahkan juga, Mana gandum, Mana lalang, Atau, Mana kebaikan dan mana kejahatan. Akhirnya akan tampak sisi perbedaan dari keduanya, Dimana gandum akan dikumpulkan, Sedangkan lalang akan dibuang, Dan dibakar. Saudara-saudari yang terkasih, Di dunia ini berkumpul semua orang, Namun, Tidak semua orang mau menghayati kasih Allah, Dalam relasi dengan sesamanya. Artinya, Ada orang yang hidupnya jauh dari kebenaran Allah, Pada akhirnya akan tiba waktunya, Memisahkan keduanya, Yang baik dipisahkan dari yang jahat. Yang baik akan menikmati kebahagiaan, Dan yang jahat akan mengalami siksa dan penderitaan. Dengan demikian dikatakan, Bahwa orang-orang benar, Akan bercahaya seperti matahari, Dalam kerajaan surga. Saudara-saudari, Manusia mengukur dengan umurnya yang pendek. Tetapi, Allah dengan keabadiam. Manusia ingin cepat melihat penyelesaian. Tetapi, Allah sabar menunggu sampai kiamat. Manusia ingin segera melakukan perhitungan. Sedangkan Allah menunda sampai akhir jaman. Namun Allah tidak bisa dipaksa. Kesabaran dan belas kasih harus kita terima dan kita akui secara bijaksana. Bukankah kita mau keputusan cepat, Karena takut kita sendiri tidak bertahan. Apakah kita tidak mengikuti sikap pongah, Sombong, Sudah percaya bahwa sekarang kita tentu akan menang. Dan tidak perlu menunggu Bagi mereka yang datang kemudian. Syukur. Bagi Tuhan, Tidak ada kuasa yang akan bisa mengubah keputusannya. Dia harapkan semua bertahan. Sampai akhir jaman. Sampai akhir jaman. Yang baik akan tercampur dengan yang jahat. Ada pergulatan yang dibiarkan oleh Tuhan. Dimana yang baik akan nampak terjepit dan hampir kalah. Yang jahat seakan-akan meraja lela dan menguasai dunia. Yesus meminta kita Untuk menjadi benih yang baik Walaupun harus tumbuh diantara lalang-lalang. Artinya sebagai anak Allah Kita diminta untuk berani hidup benar Dan sejati di tengah dunia ini. Kita diminta untuk berani Tidak korupsi Berani jujur Berani mengatakan kebenaran Berani mengasihi orang yang membenci kita Dan berani meminta maaf Saudara-saudariku Apakah Anda sudah berani mengusahakan Perbuatan kasih Tanpa peduli Apa kata dunia Jangan lelah untuk selalu berusaha Menyenangkan hati Bapak Karena kita adalah Anak-anaknya Ini juga berarti Jangan lelah menjadi gandum Yang tetap tumbuh di tengah-tengah semak duri Sehingga pada waktunya akan menghasilkan Panen yang baik dan yang berlimpah Mari bertekun dan setia menjadi gandum Walaupun harus menahan Menahan tusukan dan tajamnya duri-duri Dari semak berduri dunia Kita berdua Tuhan Pelihara lah gandum yang kau taburkan ini Sehingga terpelihara Dan membawa hasil melimpah Saat tiba Musim panen Amin God bless you Terima kasih telah menonton